Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan jangan lupa untuk like. Sebuah aplikasi untuk membuat video pembelajaran untuk murid-murid atau yang memudahkan guru untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dengan beberapa animasi yang akan kita pakai. Aplikasi di sini bernama Poutune.com bisa ditulis. Ini adalah aplikasi berbasis website, jadi kita harus konek terlebih dahulu ke internet untuk mengaksesnya. Ini sebuah video maker, nanti sudah ada banyak template dari yang free maupun premium yang akan kita pakai dalam pembuatan aplikasinya tersebut. Nah, ini Poutune ini sudah sangat banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan, seperti e-bike, Coca-Cola, Cisco, ataupun Starbucks, dan banyak sekali. Nah, selain untuk membuat video animasi, Poutune ini juga berguna untuk video promosi atau video untuk perkenalan diri sendiri, ataupun untuk berbagai macam kebutuhan yang lain. Nah, ini sudah banyak, sudah hampir di-create, oh ini sampai 85 juta ya, video yang telah dibuat menggunakan aplikasi berbasis website Poutune ini. Nah, di sini kita bisa lihat terlebih dahulu sebelum kita masuk, ada banyak sekali template yang bisa kita pakai nantinya. Nah, karena ini kita, nanti kita akan menggunakan yang free saja. Nah, ini adalah beberapa contoh, seperti ada animasi dan beberapa ilustrator nanti yang bisa kita pakai. Dan di sini sangat banyak sekali untuk marketing, training, dan lain sebahagiannya. Oke, ini sebagai contoh video, nah ini sebagai contoh videonya. Nah, nanti kita akan membuat video seperti ini untuk pembelajaran. Menarik ya teman-teman, ada animasinya dan beberapa, nanti tergantung tujuan kita membuat video ini untuk pembelajaran atau untuk presentasi. Nah, di sini kita akan membuat suatu video pembelajaran menggunakan Poutune ini. Oke, jika sudah, mungkin kita bisa login atau sign up dengan free. Nah, ini jika ingin membayar, jika ingin aplikasi Poutune kita premium bisa dibayar yang ada yang pro, pro plus, dan agensi. Ini ada harganya, 11 dolar per bulan, atau yang 60, atau yang 100 dolar per bulan. Oke, kita mungkin bisa login. Kita login terlebih dahulu. Nah, ini di loginnya kita bisa menggunakan berbagai macam platform seperti Google, Facebook, Clever, Office 365, maupun LinkedIn. Nah, di sini saya menggunakan Google saja. Seperti biasa ya, kita akan menggunakan Google. Oke, nah. Nah, di sini ada beberapa ya. Ada misalkan kita ingin membuat suatu video invitation atau holiday presentasi bisnis, education, maupun video CV. Nah, ini sudah ada disediakan template-nya. Teman-teman bisa klik sesuai template yang ada, tapi ini biasanya berbayar ya, kalau untuk yang menggunakan template. Nah, ini ada tulisannya pro plus. Jadi, kita harus upgrade ke pro plus untuk bisa menggunakan template yang telah disediakan ini. Nah, untuk membuatnya bagaimana? Nah, ini kita bisa menggunakan template. Template itu yang ini, ataupun kita import dari luar. Nah, ini misalkan contoh PPT-nya. Ingin kita buat video. Nah, itu bisa saja. Nah, di sini kita langsung menggunakan blank saja. Nah, blank itu berarti kita kosongan ya. Kita membuat suatu kosongan, suatu slide source kosongan. Nah, nanti kita akan masukkan aset-aset yang telah disediakan. Oke, nah di sini ada yang horizontal, square, maupun fair, dikal. Nah, ini adalah skalanya. 16 banding 9, 19 banding 6, 21, 21. Kita pilih yang horizontal saja. Kita pilih yang horizontal. Kita tunggu sebentar sedang login. Oke. Nah, ketika kita sudah membuat blank tampilannya untuk nanti. Nah, di sini kita disediakan ada 5 pilihan. Kita bisa menggunakan modern age, whiteboard, kartun, infografik, ataupun yang real. Nah, untuk yang real contohnya seperti ini. Dia untuk video, sosial media, dan presentasi. Kalau infografik itu kita menjelaskan tentang infografik. Nanti suatu metode atau apapun data yang berhubungan dengan data, nanti kita menggunakannya infografik. Kartun itu nanti hasilnya akan kartun ya, seperti ini, ataupun whiteboard berarti nanti hitam putih, seperti ini. Oke, kita pilih yang standar saja, yang modern age. Nanti teman-teman bisa coba sekiru-sekiru untuk yang 5 ini. Kita contohkan menggunakan modern age. Oke. Nah, ini untuk standarnya ya. Nanti teman-teman kalau standarnya seperti ini, nanti kita akan ubah. Ada banyak sekali nanti navigasi yang akan kita pakai. Oke, ini untuk grid. Dasarnya ya. Nanti teman-teman untuk mengatur tata letak biar mudah. Ini kita bisa geser. Ini animasinya. Nah, ini adalah waktunya ya. 10 detik. Oke, ini sebagai contoh kita bisa play. Nah, ini dia jalan ya. Karena masih kita belum isi apa-apa, jadi dia belum tampil seperti apa-apa. Oke, jadi, nah ini satu videonya adalah 10 detik. Nah, ini kita bisa tambah, misalkan video kita ingin kita perpanjang. Kita bisa klik add second. Nah, ini dia akan tampil ya, 11. Nah, ini maksimal dari photon ini adalah 20 detik. Jadi, tiap slide itu hanya 20 detik. Jadi, misalnya ini satu slide 20 detik, 20, 20, 20. Nah, karena kita menggunakan yang free, jadi maksimal waktunya hanya 3 menit. Jadi, 3 menit. Misalkan satu slide ini 20, yaudah. Berarti dikali nanti berapa set sampai cuma 3 menit saja yang bisa kita pakai. Karena kita menggunakan yang free. Oke, seperti itu ya. Maksimalnya adalah 3 menit. Oke, ini kita bisa atur. Kemudian ini kita dasar-dasarnya terlebih dahulu ya. Ini bisa edit, create. Undo dan redo-nya. Ini kita bisa ganti dulu. Kita akan pembelajaran. Interaktif. Oke. Kita ganti judulnya. Nah, ini seperti biasa ya. Jika menggunakan aplikasi via web, online seperti ini, dia otomatis sudah tersave. Otomatis. Nah, ini ya. View button is step. Jadi, step kita membuat perubahan di suatu slide atau apapun yang ada di sini. Nanti dia akan otomatis tersipan. Oke, seperti kita menggunakan kanfai yang teman-teman. Oke, nah di sini ada banyak scene ya. Kita bisa pilih. Ada situation, concept, thank you, outros, dan intros. Nah, ini kita pilih yang intronya terlebih dahulu. Nah, intronya mungkin. Nah, ini yang pro kita cari yang free. Intro will come. Kita klik saja. Nah, seperti ini ya. Oke. Ini 2020. Kita cari saja. 2020. Terus kemudian titelnya misalkan. Matematika. Kita perkecil. Kita perkecil. Oke, seperti ini. Misalkan trigonometri. Algoritma. Algoritma. Oke. Seperti itu. Ini kita bisa tarik dulu di sini. Terus kemudian kita preview. Oke. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita menambahkannya di sini. Jadi, kita tambahkan agar dia 20 detik ya teman-teman ya. Nah, ini 21. Ini kita maksimalkan saja 20 detik. Oke. Nah, karena ini masih kosongan, kita bisa menambahkan lagu di sebelah sini. Di sound. Nah, kita add musik. Nah, di sini juduga sudah di... Ada beberapa musik mungkin yang sudah di ini. Nah, di sini ya. Main musik misalkan. Oh, belum ada. Karena kita belum upload. Nanti bisa upload ataupun dengan voiceover. Jadi, nanti kita bisa sekaman di aplikasi ini. Nanti aplikasi yang voiceover kita akan gunakan ketika menjelaskan suatu materi. Misalkan seperti itu. Oke. Kita cari yang free dulu. Nah, ini ada free sound dan ada premium sound. Nah, ini misalkan musiknya happy aja. Kita pilih musik yang happy. Nanti dia akan keluar. Nah, ini kita bisa preview terlebih dahulu. Ini teman-teman cari saja musiknya. Ini bagi contoh ya, ini ketika sudah cocok, kita bisa pilih satu persatu. Kalau sudah cocok mungkin bisa di-use. Nanti dia akan menyesuaikan seperti ini. Nah, oke. Karena mungkin terlalu kencang, kita bisa turunkan. Oke, kurang lagi. Oke. Cukup ya. Nanti untuk mengedit song ada di sini. Untuk mengedit lagunya. Nah, kemudian jika ingin ini kita bisa play saja. Nanti dia akan animasi berserta dengan lagunya. Nah, seperti ini. Oke. Oke, cukup. Ini untuk intronya. Sekarang, jika kita ingin menambahkan lagi, kita tambahkan blank side. Atau kita bisa klik kanan, kemudian di duplikat scene saja. Duplikat slide. Oke, ini kita bisa add blank side untuk menambahkan slide yang baru. Terus kemudian, misalkan di sini kita akan memulai intronya. Maksud saya, masuk ke bagian pembelajaran. Nah, ini kita pilih yang background. Nah, ini background-nya. Kita bisa pilih yang location. Nah, jadi kita akan menggunakan ilustrasi yang sudah ada di sini. Sebagai contoh, saya, misalkan ini. Oke. Mungkin akan ya. Oke. Di sini ada banyak sekali, nanti teman-teman bisa pilih. Yang ini saja. Oke, yang ini saja. Oke, kemudian kita bisa pilih karakter. Karakternya ini. Kita bisa pilih yang free saja ya. Yang free, misalkan di office. Nah, di office free. Nah, ini gurunya mungkin bisa kita pilih ya. Laki-laki atau yang perempuan. Terserah nanti. Yang ini saja. Kita bisa geser. Oh, ini terlalu banyak ya. Kita bisa delete. Kita bisa delete. Oke, dia di sini. Ini ada portion-nya. Parson-nya itu seperti apa? Misalkan ada idea, entry, thinking, dan say hello. Oke, kita bisa atur. Ini saya ini dulu. Mungkin di sini nanti kita akan ada perkenalan ya. Perkenalan terlebih dahulu. Oke, kita bisa pilih text mungkin. Nah, ini teman-teman di sini juga ada text element. Misalkan text element kita cari. Oke, kita akan pilih dia. Terlalu, nama saya. Pindahkan, misalkan gitu. Kita bisa kecilkan. Ups. Oke. Nah, untuk in-nya kita juga bisa kecilkan. Nah, ini ya. Kita bisa geser di sini. Pindahkan, oke. Nah, oke. Kita coba berikut terlebih dahulu. Halo, nama saya Muku Kusrina. Oke. Nah, di sini lagunya kita bisa hapus saja. Kita akan menggunakan voice over. Sebagai contoh, kita pilih yang record. Masalahnya di record langsung dari aplikasi ini, aplikasi Foton, kita bisa start record, tapi maksimal hanya 20 detik. Nah, kalau ingin yang lebih, teman-teman bisa record di HP ataupun di sound recorder, kemudian tinggal dimasukkan ke ini. Seperti itu. Jadi, nanti tinggal lihat musik saja. Kalau teman-teman bu guru atau pak guru ingin membuat seperti ini dengan record langsung dari sini, maksimal hanya 20 detik. Seperti itu. Ini sebagai contoh ya. Oke, kita record. Halo, nama saya Muku Kusrina. Saya mengajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Oke, tetap stay tune ya. Nah, itu sebagai contoh. Jadi, kita bisa lihat dulu. Halo, nama saya Muku Kusrina. Saya mengajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Oke, tetap stay tune ya. Oke, itu sebagai contoh. Kalau sudah, mungkin kita bisa save. Nah, recordnya misalkan ini adalah intro perkenalan. Oke, ketika sudah kita bisa klik save. Nah, nanti dia akan muncul. Oke, kita bisa close terlebih dahulu. Kita geser. Kita akan sesuaikan. Halo, nama saya Muku Kusrina. Saya mengajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Oke, tetap stay tune ya. Ya, tetapnya. Kenapa dia enggak muncul? Nah, disini nanti sebenarnya kita bisa. Oke, ininya belum muncul ya suaranya. Kenapa, nanti kita cek dulu. Halo, nama saya Muku Kusrina. Saya mengajar matematika. Dia masuk di sini. Oke. Oke. Nah, ini karena dia masuknya malah di slide pertama ya. Jadi, bukan slide kedua. Oke, kita sebenarnya bisa atur. Ini kita atur lagunya. Ini mungkin bisa kita add musik. Nah, ini presound. Kemudian, kita pilih siang heavy. Misalkan. Misalkan yang kita use aja. Update. Ini kita bisa kita bisa kecilkan. Halo, nama saya Bufina. Saya mengajar matematika. Hari ini kita akan belajar. Oke, mari kita coba terlebih dahulu. Mengajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Oke, tetap stay tune ya. Oke, seperti itu. di sini. Di sini. Mentir kautur. Oke. Nah, ini kita bisa coba preview dulu. Halo, nama saya Bufina. Saya Oke, nah seperti itu ya. Teman-teman, ini kita tinggal menyesuaikan sebenarnya untuk lagunya. Kita tinggal sesuaikan di sini. Biar dia bisa kita berjalan di sini. Tiga. Oke. Ini lagunya kita kita swipe. Kita swipe. Oke. kemudian mungkin kita bisa lanjut sebagai contoh saja. Karena ini kita bisa duplicate saja. Karena sama ya. Nah, di sini mungkin yang ini yang akan kita ganti. ini kita hapus. Oke, kita ganti dia yang lebih text. Misalkan dia text-nya ada title. Kita beli dulu. Ini nggak muncul. Ini sudah banyak sekali title-nya. belum bisa pilih kita pilih yang text-aliment. Nah, kita pilih yang ini saja. Oke. Ini kita perbesar. Sebenarnya harusnya ada pepan tulisnya. game. Oke, misalkan ini algoritma adalah bla, 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 bla. Nah, nanti untuk kontennya bisa dibuat di sini untuk penjelasan apa itu algoritma atau penjelasan mata pelajaran. lagi kita bisa perbesar. Oke, yang ini mungkin kita bisa perbesar. Perbesar. Pilih yang paling atas. La dan bla, bla, bla. Lalu bla, bla, bla. Nah, ini kita kontennya. Oke. Karakternya mungkin kita bisa ganti posenya misalkan idea. Dia punya idea. Nah, seperti itu ya. Oke, kita bisa preview terlebih dahulu. di sini kita bisa add. Mungkin di slide ini kita bisa hapus. nggak usah. kita add sound aja. Kita coba add sound. Add voiceover kita yang record. Oke, sabar. Kita lihat di sini. Voiceover kita record. Nah, ini sebagai contoh ya. Sebagai contoh recordnya. ini ke dua. Nah, algoritma adalah suatu metode bla, 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 dan bla, 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 bla. Oke, kita save. Namanya adalah algoritma. Oke, kita bisa save. Oke, ini ada algoritma ya. Oke, kita coba. Dia belum muncul di sini. Oke, coba kita add music. Kalau add music harusnya dia tampil ya. Kita add music akan dia ada di di start audio. Please start it live. Oh, ada juga ya. Oke, kita pilih di Oke, kita upload. Oke, Oke, seperti itu ya. Nah, ini karena free. Ini dia sound-nya kenapa ada di sini, terus kita masukkan di sini, add voiceover. Nah, itu agar dia di sini. Oke, kemudian yang ketiga tadi dia algoritma, kita use di current slide juga. Oke, nah ini sebagai contoh. Oke, kita mulai. Halo, nama saya Bu Fina. Saya mengajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Oke, kita teman-teman. Nah, algoritma adalah suatu metode bla 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 dan bla 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 bla. Oke, itu ya. Sebagai contohnya, nanti cara menggunakannya seperti itu agar perhalaman dia sesuai. Oke, nanti kita tinggal enak menyesuaikannya. Oke, nah ini misalkan teman-teman tinggal bikin lagi saja yang baru. Buka atau sorry, ini bisa kita swipe seperti ini. Oke, nah ini misalkan kita ganti ke background-nya. Ke background-nya. Kita pulih yang location atau location saja ya. Sekarang lokasinya berbeda ke sebuah ini. Oke, kemudian kita bikin teks. Kita bikin teks. Nah, ini sebuah contohnya 2x plus 3y. Nah, sama dengan 6. Misalkan, seperti itu. Nah, ini kita ubah warnanya terlebih dahulu jadi putih. Oke, terus apalagi yang diubah. Ini opacity, R2B, efek. Nah, ini ada efeknya. Seperti nanti gimana. Nah, ini work upright. Jadi nanti dia akan ditulis. Kemudian kita tambah karakternya. Mungkin karakternya kita ganti. Jadi, misalkan tetap di office ya. Karena guru. Terus kemudian, misalkan gurunya kita ganti. Juga mengapa untuk karakternya. Misalkan ya, ini perempuan juga. Gurunya berbeda. Oke, ini kita berbeda sedikit. Oke. Kurang bagus. Terus kemudian kita, postnya kita ganti. Kita, postnya kita ganti. Menjadi hello typing. Set every thinking ya. Misalkan ya. Oke. Ini agak. Nah, setelah itu kemudian kita record lagi ya. Untuk suaranya. Untuk suaranya mungkin kita record lagi. Voice over. Kita record. Misalkan. Nah, ini kita record. Oh ya, di sini ya. Di current slide. Bisa langsung. Nah, ini ada limitnya adalah 20 detik. Sebagai contoh adalah. Nah, ini adalah contoh algoritma. Sebagai contoh adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. 2X itu adalah variable. Ditambah 3Y variable. Kemudian hasilnya adalah 6. Kita save. Penjelasan 1. Oke. Ketika sudah, coba kita preview. Nah, ini adalah contoh algoritma. Sebagai contoh adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. 2X itu adalah variable. Ditambah. Nah, itu. Kita tambah agar suaranya tetap jalan. Oh, sorry. Terus set. Terus set. Nah, ini untuk penambahannya harus diperhatikan ya. Kita geser dulu baru ditambah. Oke. Ini. Kita coba. Nah, ini adalah contoh algoritma. Sebagai contoh adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. Nah, ini kita sesuaikan ya. Tadi kan dia menulisnya terlalu cepat. Ini bisa kita geser ke sebelah sini. Agar sesuai dengan suaranya. Suara saya. Nah, lagi. Nah, ini adalah contoh algoritma. Sebagai contoh. Oh, sorry. Yang saya geser. Salah. Nah, ini yang text-nya. Yang harusnya saya geser. Yang ini tetap di 1 detik atau di 2 detik ya. Oke. Nah, ini kita tinggal sesuaikan sebenarnya. Nah, ini adalah contoh algoritma. Sebagai contoh adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. 2X itu adalah. Oke. Terlalu cepat. Di 5 detik. Ini tinggal kita pinter-pinter menyesuaikan. Sebagai contoh adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. 2X itu adalah variable ditambah. 3Y variable kemudian adalah 6. Oke. Itu ukurannya terlalu panjang. Kita bisa hapus. Agar sesuai dengan suara saya. Oops, sorry. Saya pinter-z. Nah, ini yang harus kita hapus. Yang di sini. Kita hapus selama 2 detik. Kemudian kita coba berikut lagi. Nah, ini adalah contoh algoritma. Sebagai contoh adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. 2X itu adalah variable ditambah. 3Y variable kemudian artinya adalah 6. Oke. Seperti itu ya. Ini untuk misalkan ini adalah search lab terakhir. Tadi kita bisa menggunakan text. Kemudian yang terima kasih. Ucap Anda terima kasih. Yang titelnya. Yang titelnya. Kalau tidak salah tadi. Yang titel saya. Yang titel. Yang ini saja. Nah, ini kita ganti. Thanks. Nah, ini kita misalkan. Nah, ini text. 69 ya. Ukurannya. Ukurannya. Ini adalah view. Kita sama. 69. Oke. Thanks. You. Mungkin. Bisa ditambahin karakter mungkin kalau teman-teman mau. Karakternya di sini. Yang free cuma ada beberapa ya. Book of free icon. Atau yang biasa kita pakai yang office saja. Yang free. Lalu. Start. Kita pilih yang guru tadi. Nah, ini. Nah, ini. Ini kan guru satu ya. Tadi guru yang kedua adalah yang ini. Nah, untuk contohnya di sini. Terus kemudian mungkin kita bisa swipe. Oh, ini mirroring. Jadi, sepulang kanan. Oke, kita ganti posenya. Posenya mungkin dia happy. happy. Nah, kemudian yang satunya juga happy. Nah, ini posenya sangat terbatas ya. Teman-teman. Tapi, untuk ini mengekspresikan. Ini sudah saya rasa sudah cukup. Oke, kita coba preview aja yang full. Nah, seperti ini. Halo, nama saya Bufina. Saya mengajar matematika. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma. Oke, tetap seterusnya. Nah, algoritma adalah suatu metode pembeda bulan-bulan. Ini adalah contoh algoritma. sebagai contoh adalah 2X plus 3Y sama dengan 6. 2X itu adalah variable. Ditambah 3Y variable. Kemudian, nanti adalah 6. Oke, nah, seperti itu ya teman-teman untuk hasil akhirnya. Nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Nah, ini ini kan masih ada di dalam suatu website ya. Nah, ini kita bisa export. Ini kita bisa export. Kalau menggunakan download video ini kita harus berbayar ya. Nah, ini kita sebenarnya bisa share link ataupun kita bisa download dia itu sebagai PPT. Ini sebagai contoh more options, let's share, video. Nah, ini misalkan kita downloadnya sebagai PDF. Oke, kita tunggu dulu untuk export-nya agar dia jadi PDF. Nah, ini select kategorinya atau education, public juga. Kita export. Nah, ini kualitasnya juga 720 saja. Kalau remove watermark ini harus upgrade, berarti memang ada watermark-nya yang kita memasak saja enggak apa-apa. Jadi, kita kita lihat seperti itu seperti apa. Oke, nah ini sudah. Pencil kompetasan dan sepeda di email. Oke. Nah, kemudian untuk mendownloadnya kita bisa masuk ke email. Nah, ini email. Potong publisasi pilih web PDF ready download notified email. Jadi, kita cek email. Jadi, link downloadnya sudah dikirim melalui email. ini kita bisa klik yang paling atas. Oke. Nah, ini sudah terdownload ya. Bisa dilihat. ini videonya. Oh, ini jadi PDF-nya. Oh, berarti ketika kita harus di-slide share ternyata. Jadi, ketika kita publish itu harus membayar terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Jadi, nanti bisa di-share-nya adalah share link. Berarti kalau PDF itu dia gambarnya tetap tidak bergerak ya. Oke, ini sebagai contoh kita yang tadi yang pembelajaran interaktif yang di-share-share kongton. Nah, misalnya dibuat link. Nah, kalau membayar itu sekitar perbulannya itu berapa tadi? 19 dolar ya. 19 dolar ya. Sambil 10 ribu. Ya, hampir 200 ribuan ya perbulannya. Ketika kita publish ya. Publish bisa di YouTube. Kalau ingin video ya. Let's share. Kita coba di YouTube. upload di YouTube. Oke, kita coba ya. Kita coba upload di YouTube. Okay. Oke, next. Okay. Next. Next. Okay. 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 Oke, kita tunggu di YouTube sudah ter-update. Oke, ini harus berbayar soalnya untuk MV4-nya. Tapi teman-teman bisa mengakali ya, jadi kita bisa putar videonya seperti ini, tapi kita record. Jadi bisa menggunakan BDCAM atau yang lainnya, jadi tetap nge-record videonya seperti ini. Nah, itu ya. Karena ternyata berbayar. Nah, ini sudah ready. Ini yang pede tadi ya. Ini sudah, karena sudah, ini kita bisa visit. Jadi, dia sudah ter-upload ya di YouTube ya. Nah, ini hasilnya. Ini ya. Ini hasilnya. Jadi nanti bisa di YouTube, bisa uploadnya di YouTube, kemudian dari YouTube bisa di-download. Seperti itu ya, untuk mengakalinya, mengakali karena ini menggunakannya free. Oke, teman-teman sampai di situ. Tutorial menggunakan Foton sebagai media pembelajaran interaktif. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.